Intro Pemirsa sikapi dampak pemanasan global Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir LSM, BDPM, dan PNM menanam 4.000 bibit mangrove di desa Tanjung Pasir Kabupaten Indra Giri Hilir Intro Siapa yang mengira perairan tenang di desa Tanjung Pasir kecamatan Tanah Merah ini dahulunya adalah hamparan kebun kelapa masyarakat tusun sungai seluas lebih kurang ribuan hektare Pemanasan global akibat menipisnya lapisan ozon menyebabkan naiknya permukaan air laut yang tak terbendung menenggelamkan mata pencaharian masyarakat petani di banyak tempat di Kabupaten Indra Giri Hilir Melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir LSM, BDPM, dan PNM melaksanakan penanaman 4.000 bibit mangrove di lahan pertanian masyarakat tusun sungai Bandung yang rusak akibat intrusi air laut Indra Giri Hilir ini salah satu kabupaten di Indonesia yang terdampak akibat pemanasan global pemanasan global inilah yang menyebabkan pemicu intrusi air laut yang merusak perkebunan kelapa masyarakat khususnya di dusun sungai Bandung ada sekitar 75.000 hektare kebun kelapa yang mati akibat intrusi air laut dan yang dipicu oleh perubahan iklim oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menggelar peningkatan hari ozon itu adalah untuk meningkatkan kesadaran meningkatkan kepedulian bahwa menjaga lingkungan, melestarikan alam melestarikan hutan mangrove itu penting mengucapkan terima kasih dalam upaya kita memperingati hari ozon sedunia pada tahun ini dengan penanaman mangrove lebih kurang bibit yang akan ditanak ini akan memberikan kontribusi dari Indra Giri Hilir kepada dunia untuk menyelamatkan lapisan ozon penanaman 4.000 bibit mangrove di desa sungai Bandung diharapkan menjadi jawaban tantangan ekonomi masyarakat petani sungai yang kini beralih ke sektor perikanan sekaligus menjawab upaya mendukung perbaikan kerusakan lapisan ozon melalui upaya konservasi mangrove Denny Arizal melaporkan